Berikut adalah hasil pertandingan Babak 32 Besar Indonesia Open 2024, hari Selasa 4 Juni. Di Babak 32 Besar Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain Jepang, Kentan Ishimoto, dengan skor 21-17, 11-21, dan 8-21 dalam durasi 1 jam. Chico Aura Dwi Wardoyo harus kalah dari pemain Thailand, Kantapon Wangcarun, dengan skor 16-21, dan 9-21 dalam durasi 37 menit. Di Babak 32 Besar Tunggal Putri, Esther Nurumitri Wardoyo berhasil mengalahkan pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-17, dan 21-16, dalam durasi 43 menit. Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia Putri Kusumawardani, dengan skor 21-17, dan 21-17, dalam durasi 36 menit. Di Babak 32 Besar Ganda Putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erih Yoce Yaakob Rambitan, dengan skor 24-26, 24-22, dan 26-24, dalam durasi 1 jam 12 menit. Di Babak 32 Besar Ganda Putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan Ganda Putri Thailand, Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 21-17, 16-21, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 3 menit. Di Babak 32 Besar Ganda Campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin, dengan skor 21-19, dan 21-19, dalam durasi 40 menit. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan pasangan Jerman, Jan Cholin Voelker, Isabel Lohau, dengan skor 21-11, dan 21-19, dalam durasi 35 menit. Dan berikut adalah, hasil pertandingan, Babak 32 Besar, Indonesia Open 2024, lainnya. Terima kasih telah menonton!